Intro Sibuk menyiapkan event, lagi ada Junction Festival di Bali Label Eterno Plastic Rilis-rilis, bikin-bikin musik Ada banyak club event FUTURE TEN FUTURE TEN itu Berawal semua dari mulai bikin event Event pertama kita itu dulu Kita bikin party underground Yang Mendobrak Lumayan mendobrak Jakarta Sampai akhirnya bisa jadi scene dance music segede ini sih Kalau mungkin bisa dibilang begitu Jadi dulu namanya Nama acaranya FUTURE Itu dulu diparkit tahun 1995 Kita ada event, eventnya gak cuman musik aja Kita juga ada event fashionnya juga Bright spot market Yang ngecikal bakalnya untuk nanti Jadi good step dan segala-galanya Kira-kira itu sih Satu Sosial media Sosial media itu adalah Hal yang membuat Bright spot Jadi hype banget juga Nomor dua juga Dari produk-produknya Dan pembuat-pembuatnya dan segala Dan habis itu dari konsumennya juga Kenapa jadi hype banget? Ya supply and demand gitu kan Kalo kata orang bisnis Demandnya terjadi karena ada Ada faktor-faktor itu gitu Tapi juga ya maksudnya sama aja ya Kayak kita bilangnya sih Bright spot itu kayak retail rave ya Kita kan ngambil tempat Kita berubah pola pikir orang aja sih Jadi seurusnya kayak ngomongin regenerasi Kerawat yang dateng ke acara kita Itu regenerasinya terus-terusan Kita udah kayak ngeliat dulu yang dateng gitu Dulu refer-refer yang handalan kita Sekarang gue ketemunya gak di acara-acara Gue ketemunya di take out Anak gue sekarang semua Jadi dari sekarang yang gitu lah Semua yang dateng ke pintu Semua yang dikasih flyer itu dulu Umur juga selalu berubah-ubah Tapi kita gak pernah berubah Gak mau dibilang tua Tapi ya Ya itulah maksud gue Regenerasinya dengan cara itu Dan kita selalu juga Ya pokoknya Apapun diperjuangkan lewat musik dan culture Kita udah bisa dibilang kota metropolitan Jadi emang penduduknya pun juga Sudah mencari the finer things in life Gak cuman Ehm Setelahnya gak cuman orang-orang yang Pergi ke kantor jam 9 Blok jam 5 Terus udah gitu Selesai hidupnya Enggak orang-orang disini Kudah mencari hal-hal Lain yang bisa nung-fulfill hidupnya Ehm Yang mungkin makan enak Dari musik yang bagus Mau cari Mau lihat karya seni Mau lihat apapun Ehm Dan Ehm Ya Jakarta Dan Indonesia Sudah mencapai itu ya Pastinya Indonesia sih sekarang gila ya Maksudnya lo ngomongin DJ Top 10 dunia Apalah tuh DJ Mix Mac ya DJ Mac itu kan Semua kayaknya udah sampe Indonesia Dan Baru bondong-bondong pengen main disini Dan ada fancy full fancy malam Gede juga sekarang disini Jadi gila sih Udah di level yang Menurut gue Gak nyangka 18 tahun lalu kita bikin secara sekecil itu Sekarang udah bisa jadi kayak gini Gila sih Gue DJ tuh Kayak suatu terapi juga sih buat gue Karena Gue tuh mempunyai Suatu Kalo orang bilangnya ADD Tension Deficit Disorder Nah tuh gue tuh ternyata punya Gue baru tau baru tubuh ber25 Kenapa DJ? Karena itu terapi hidup gue satu Nomor dua gue suka banget musiknya Ehm Nomor tiga Gue gak nyangka kalo Ternyata itu bisa jadi Jadi Bisa jadi hidup gue gitu Gue super fashion tuh Orat banget Gini deh Kalo lu ke konser Metal Warnanya jelas kan Semua pake baju hitam Lu mau ke Rave Ehm Bajunya Bajunya semua glow in the dark Warna-warni Fashion tuh Bisa dibilang kayak Kayak Ya udah Kayak sepatu sama Ini sama Kos kaki gitu Hmm Kayak Lu bisa Pake sepatu tanpa kos kaki Tapi kalo lu pakai kos kaki kan Kemungkinan lu gak lecet Yang lebih gede Hehehe Itu sih bener gue Musik dan fashion Hmm Itu topik yang lumayan hangat tuh sekarang Karena sekarang baru ada produk-produk luar yang baru-baru baru masuk ke Indonesia Satunya Uniqlo Satu lagi Yang baru masuk lagi ini mau masuk ke CNN Banyak produk-produk luar yang masuk ke Indonesia dengan harga murah Itu yang lagi heboh Karena Gimana caranya bersaing dengan harga murah seperti itu dan kualitas kayak gitu Ehm It's fair game udah zaman sekarang gak kalo ada ya Jadi seru sih Menurut gue sih sangat seru Sama itu Ditawarkan semua tempat Hehehe Yang lucunya sih Anton tuh kebetulan zaman Zaman bengkel Zaman dulu kan dia emang GM-nya sih itu ya Dan Ehm Ehm Jadi Zaman dulu Dia gak cuman DJ aja Dia juga omurin tempat itu Jadi Yang lucunya kayak Semua come full circle Akhirnya ditawarin lagi disitu lagi Ehm Ya udah waktu ditawarin untuk bikin ini Ya udah akhirnya Mereka memutuskan untuk bikin guest dialer itu Culturnya Kalo dibilang culture dalam konotasi budaya Ya Ya Itu sih Kata-katanya itu mau melambahkan itu Cuman kalo menurut gue culture dalam kata-kata Zaman sekarang itu Orang kan bilangnya kayak Ehm Kan ada apa aja misalnya Corporate culture lah Mau ini culture Haa culture Apa aja bisa jadi culture Lu mau BMX culture Lu mau skateboard culture Lu mau skateboard culture Dan itu tuh semua tergantung dari komunitas gitu Bener gue Ya Tapi kalo edgy itu sih Kayaknya Kalo Berani hundok banget Itulah yang edgy bener gue Gue jujur belum terlalu tau Mungkin sekarang serba mutakhir Lama-lama nanti serba kalam Moga-moga Gue sih pengennya kayak gitu ya Hehehe Gwosen kan ngebangun hidung terus Coba dong Kita ngebangun Di tanah gitu Jadi Maksud gue Dalam kata lain Ehm Kayaknya I mean progress Can only go as far as Mana sih itu Ya moga-moga sadar kalo manusia Mungkin harus regress Untuk bisa Kembali balance Iin dan yang We've got You've got Cut